Pertama kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan anggota KIP Aceh, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, para panelis, para tamu undangan yang berhadir, yang kami cintai seluruh rakyat Aceh. Hadirin yang kami hormati, kami berharap bahwa visi dan visi kami dapat menjadi harapan baru bagi Aceh ke depan untuk mengujudkan Aceh yang sejahtera, berkeadilan dan beridentitas. Masalah pokok daerah kita saat ini semakin menurunnya penerimaan daerah. Berkurangnya dana OSUS, berakhirnya OSUS pada tahun 2027. Sudah 17 tahun berlalu, tapi kita belum mampu memanfaatkan dana OSUS secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal Aceh. Ironinya, selama itu pula, angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Namun, insya Allah, jika diberikan kepercayaan, kami akan berjuang bersama-sama elemen masyarakat Aceh untuk meyakinkan pemerintah pusat agar diberikan dana OSUS abadi. Di sisi lain, mayoritas masyarakat kita merupakan petani, tetapi telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Sektor peranian, kehutanan, perikanan, penyumbang terbesar PDRB Aceh mencapai 30% lebih setiap tahunnya. Sektor ini akan kami jadikan program prioritas ke depan. Kami juga berkomitmen, mengujudkan biokrasi yang handal dan modern untuk bisa bersaing secara global. Untuk itu, sektor pelayanan publik harus menjadi fokus utama aparatur pemerintah daerah. Pembangunan karakter masyarakat Aceh Waktu habis, terima kasih.